Gak mau, berarti gak usah diangkat jadi murid. Dimana berita dari syaitan muncul, orang tengkar. Berarti kalau ada manusia begitu, itu syaitinul insi. Itu manusia dalamnya syaitan. Na'udzubillah min, min zalik ya. Yang ketiga tadi, itu yang keempat. Kolbu yang ternodai, kadang dia benar. Ini yang kalau dalam nafz disebut nafz al-mulhamah. Kok jiwa yang kadang baik, kadang buruk. Ya tergantung, dia lagi dimana. Di sekitarnya orang baik, dia ikut baik. Di sekitarnya orang gak baik, dia ikut, gak baik. Gak mau, berarti gak usah diangkat jadi murid. Dimana berita dari syaitan muncul, orang tengkar. Berarti kalau ada manusia begitu, itu syaitinul insi. Itu manusia dalamnya syaitan. Na'udzubillah min, min zalik ya. Yang ketiga tadi, itu yang keempat. Kolbu yang ternodai, kadang dia benar. Nah, ini yang kalau dalam nafz disebut nafz al-mulhamah. Kok jiwa yang kadang baik, kadang buruk. Ya tergantung, dia lagi dimana. Di sekitarnya orang baik, dia ikut baik. Di sekitarnya orang gak baik, dia ikut, gak baik. Ini mu'min al-si. Mu'min yang labil. Mu'min yang galau. Banyak gak gini? Nah, mu'minnya begini. Kalau dibiarkan, nanti menjadi yang nomor tiga. Alhamdulillah, amin. Apa ciri-cirinya kalau dia jadi nomor tiga? Dia ngomong gini. Aku harus uzlah, harus berkhalwat. Kenapa? Teman-temanku warna-warna jahat. Kalau aku balik, nanti mereka merusakku. Nah, ini ciri orang. Kolbunya berbahaya. Kolbunya berbahaya. Yang benar gimana? Aku tidak mau lagi kembali ke komunitas lama. Karena jika aku disana, khawatir akulah perusak mereka. Itu yang benar. Jadi kita gak kemudian mengatakan orang lain yang merusak kita. Itu syaratul uzlah. Syarat mau uzlah. Mau berkhalwat. Mau hijrah. Nah, coba hari ini orang hijrah begitu gak? Maka coba lihat orang hari ini hijrah. Sombongnya bukan main. Sudah berani nyalahin kia yang 30 tahun didik orang. Cuma karena dia baru hijrah yang tadinya gak main musik, sekarang gak main musik. Uduh, ngerasanya udah bener banget. Ngelihat orang tuh udah kayak hina banget. Kenapa? Karena tidak dididik. Gak dicek. Dia baru hijrah penampilan. Belum hijrah batinnya. Kolbunya belum hijrah. Karena kalau kolbunya hijrah yang tadi ngeremehin orang, mungkin ini karakter asli, dia suka ngeremehin orang. Ketika dia hijrah, kolbunya belum hijrah, fisiknya berganti, celananya sudah mulai naik, bajunya mulai baju koko, jenggotnya mulai tumbuh. Ya, pakai kopiah kadang gak. Tapi kalau ngelihat orang, gimana sekarang? Kalau dulu dia menghina musik yang lain, sekarang dia hijrah yang dia hina, orang yang gak celananya kayak dia. Orang yang pemahamannya beda dengan dia. Nah ini kolbu yang nomor berapa tadi? Nomor 4. Yang gak dididik. Mesti dididik dia suruh kemudian. Jadi noda kemunafikan itu, teman-teman, kayak kita dekat tukang besi. Pernah dekat ahli besi gak? Gak tahu ya? Orang ahli besi itu, besi itu kalau dibakar bau atau harum? Bau. Kolbunya mati. Namun, kalau kolbunya yang tadi ternodai itu, pas dia agak kolbunya tenggelam kepada noda. 201. Inna alladhina taqo. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu. Iza masahum ta'ifun. Jika sekolompok syaitan. Nah, syaitan itu disebut ta'if. Sekolompok. Jadi syaitan itu bergerombol masuk. Kalau syaitan mencoba menyentuh mereka, baik melalui syaitan manusia atau syaitan rohani, maka orang ini akan ingat. Dapat dibantu jika dia dilatih bersih. Tutup itu, kolbu kita yang tadi keras itu bisa kebuka. Kalau yang sudah kebuka, kenapa enggak sensasinya beda? Ini pasti pada nanya. Nah, kolbunya emang udah kebuka. Kalau sudah kebuka, menghantam kolbunya bukan lagi. Kan jangan harapkan getar-getaran itu. Zut, 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 gitu, itu enggak usah lagi. Merinding, itu enggak usah lagi. Yang ada adalah, rasa tenang ini cukup. Takwa itu pintunya zikir. Orang bertakwa dulu, baru dia tahu pintunya. Pintunya bernama az zikir. Takwa itu, bayangin ada takwa tapi enggak ada orangnya. Bisa enggak? Coba zikir tapi enggak ada orangnya. Bisa enggak? Zikir, majlis zikir, gitu. Berarti takwa itu, jangan bayangin tulisan takwa. Takwa itu orang-orang yang... Wal-kashfu miftahul kunuzil al-fauzil akbar. Kalau sudah Allah singkapkan... Hanya sebatas rutinan. Atas asbab itulah kita... Majlis ribat di Cibutat, kita buat sebelum zikir, beliau meminjam filsafat aflatun. Beda dengan pun, mukul dimas sebelumnya kan? Tapi tetap panas kepalanya ya. Ini filsafat aflatun yang dipinjam. Ya, alaihissalatu was, salam. Tentang bawa kolbu sama dengan raja, itu dari aflatun. Baru tahu. Republik itu bahasa sana. Republik itu sudah ditulis dalam bahasa Arab, dan itulah yang paling sohai. Yang ditulis sekarang dalam bahasa Inggris itu terjemahan dari bahasa Arab. Jadi kalau mau mengerti filsafat Yunani kuno, mesti belajar bahasa Arab. Ya, maka orang-orang yang filsafat baratnya oke, belum tentu dia jago filsafat Yunani. Filsafat Yunani, sudah setengah enam. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain? Doktor Fala ada pertanyaan? Ya? Nggak ada pertanyaan? Udah capek ya, dari jam satu ya, setengah dua. Bu dokter ada pertanyaan? Sekarang aja, takutnya nanti udah banyak antri. Oke. Cukup ya? Donald Trump, Alfadani. Langsung, pertanyaan. Ya. mengulas yang terpajam tadi ya. Belum mematahkan yang dulu. Tadi kan ada yang pertama, perusahaan Yunani. Yang kedua, tadi ada hal 2 suat, yang terakhir. Tiga, ada hal 2 yang terkunci, yang terakhir. Empat, tadi ada hal 2 yang terkunci. yang terakhir. Hmm. Siapa yang mau ditanyain? Ada hijab. Baik Terus enggak baca Oke baik Wahai cowok yang ternodai Yang kedua Yang kedua hijab Zulumat Yang isinya gelap sebenarnya Sebenarnya dia gelap Orang berilmu lalu dia sombong Dan ilmunya Dia bercahaya Orang wiri dan orang haji umroh Tapi dia merasa dirinya sesuatu disitu Maka sebenarnya itu bercahaya Tapi itu gelap Dalam cahayanya dia gelap Hati-hati yang itu Ada yang cahaya murni Itu cahaya paraan biak Cahaya para Anbiya Itu beneran murni Jadi ketika masuk nur itu ke dalam kolbunya Kita nyebutnya nur Muhammad Setiap masuk dia bertambah berkembang Bertambah bercahaya Bertambah bermakrifat Jadi cahaya itu ada dua Cahaya palsu Cahaya Asli Hakiki dan Kazib Yang bohong Dan yang kedua Gelap Kegelapan ini dua juga Ada kegelapan yang mutlak Itulah kegelapan Kufur Orang-orang yang ada kufur di kolbunya Ada ingkar Ada kemunafikan Yang tersembunyi di kolbunya Itu gelap mutlak Yang gelap mutlak ini Tidak bisa diapapain Harta seorang Rasulullah Tidak dapat izin Kecuali Allah Kegelapan mutlak Ada yang palsu Insya Allah Semoga yang terjadi pada kita Bukan kegelapan mutlak Bukan juga cahaya Palsu Semoga itu cahaya hakiki Cahaya Nabi Muhammad S.A.W Itu sebabnya Baca salawat Nurul Mubin itu Kesukaan saya Ya Allah Semoga Salawat terlimpah Kepada cahaya yang nyata Semoga Allah Memberkahi majlis ini Membantu Perjuangan kita semua Jika ada yang Salah dan kurang dari kita Semoga Allah Membimbingnya ke jalan yang baik Dengan cara yang lembut Dan rahmat Amin Al-Fatiha Al-Fatiha Surat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tubuh kami, pada kolbu kami Sangatlah banyak Kalau bukanlah engkau menutupnya, ya Allah Tentulah kami malu dihadapan engkau, ya Allah Lalu malu dihadapan makhluk engkau, ya Allah Dihadapan kekasih-kekasih engkau, ya Allah Maka tutupilah semua kekurangan dan air kami Dengan keindahan namamu, keindahan sifatmu, keindahan cahayamu Amin Ya Rabbal Alamin Allahumaya mukallibal kulu Wahai yang mengubah hati kami Wahai yang membolak-balik jiwa kami Jika dalam kolbu kami ada sifat yang tercelah Semenjak majlis ini, maka ubah dia menjadi mulia Allahumaya Allah Jika kami ini orang yang suka marah Maka setelah majlis ini, ubahlah, ya Allah Kami menjadi lebih penyabar Ya Allah, jika kami orang-orang yang kurang tulus Maka ubahlah kolbu kami menjadi lebih tulus lagi Allahumaya Allah Jika kolbu kami gelap Maka ubahlah kolbu kami jadi terang-beneran Dengan nurmu, dengan ilmumu dan namamu Allahumaya Allah Ubahlah hati siapapun yang hadir di majlis ini Ubahlah hati siapapun yang mendengarkan kajian ini Dari yang tadinya kurang engkau ridai Menjadi jalan yang engkau ridai Allahumma inna nas'aluka ma'rifatan Ya Allah, kami memohon kepada engkau Berikanlah kami ma'rifat yang sebenar-benarnya Sehingga kami tidak tersesat jalan berpulang kepada engkau Rabbana atina fid dunya hasana Wafil akhruti hasana wakina adha benar Ya Allah, kami memohon kebaikan di dunia Dengan mengenal engkau dan nabi Dengan husnul khatimah sebelum berpulang Daripada alam ini Dan kebaikan dari akhirat Ya Allah, dengan mendapat syafaat dan perhatian Rasulullah SAW Nas'aluka lana Wulisairil muslimin khayran Walhamdulillahi rabbil anamin Wa sallallahu ala sayyidina Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!